hai 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 kamu kok ngeliatin aku kayak gitu Serina kamu selingkuh ya Rinka dari suami kamu jahat banget sih kamu bisa-bisanya selingkuh enggak kok siapa juga yang selingkuh ini aja temen aku aku selingkuh kok kamu apa-apaan sih aku masih tetap sayang kali sama suami aku enggak mungkin aku selingkuh aneh kamu nih tanya aja sama kawan aku yang satu ini iya bener tuh kami nggak selingkuh kami cuman temenan doang temen dekat gitu loh jadi kamu jangan salah faham gitu jangan asyik kayak susun gitu sama kami kami nggak ada selingkuh-selingkuhan kayak gitu tadi aja kalian pegangan tangan aku nampak terus kalian lepas kalau nggak selingkuh apa namanya coba nggak mungkin kalian temenan aku yakin kalian selingkuh Rinka aku bakal bilangin ya sama suami kamu kalau misalnya kamu deket-deket dan pegangan tangan sama cowok jujur kamu itu sedingkuhkan loh Pak kok mama lama banget sih padahal cuma ngambil barang doang di mobil kok bisa selama ini ya aku udah capek nih nungguin makanannya sebentar lagi kan mau datang aduh gimana nih hmm iya juga ya mama kamu kok lama banget sih ya udah yuk kita keluar kita lihat mama kamu itu kemana nanti takutnya kenapa-kenapa lagi mama kamu yuk kita lihat keluar dulu iya iya pak yuk pak kita lihat keluar dulu permisi mbak iya kenapa ada yang bisa kami bantu oh ya pak pesanan Bapak sebentar lagi akan saya antarkan di meja makan Bapak ya mbak kalau misalnya ada pesanan saya mbaknya letak aja di meja soalnya saya dan anak saya mau keluar sebentar ya nggak lama kok Oh begitu ya pak ya sudah terima kasih banyak ya mbak loh Pak itu kan mama mama sama siapa itu temennya ya loh iya ya udah yuk kita samperin loh sayang ini siapa emm ini temen aku namanya ringka dan yang sebelahnya itu selingkuhannya mas ah selingkuhan maksud kamu gimana sih aku nggak paham nih tolong jelaskan maksudnya apa ini kok bisa selingkuhan emangnya mereka beneran selingkuh sayang emang ringka itu temen kamu itu udah punya suami tahu nggak kamu Mas ringka itu anaknya dia kan punya anak dia punya suami lah tentunya kan anaknya itu yang sering ngebuli anak kita di sekolah nah ini nih orangtuanya nih ini nih orangtuanya apa jadi ini orangtua yang suka ngebuli anak aku Aduh gawat nih udah ketahuan selingkuh ini malah ketahuan lagi kalau anak aku suka ngebuli anaknya si Rina aduh punya banyak masalah banget sih aku gimana nih cara ngomongnya nanti yang ada aku malah dituncut lagi aduh gimana nih nih mas lihat aja tadi kan aku lihat dia pegangan tangan nah terus terus aku tanya dia selingkuh atau enggak dia nggak ngaku menurut aku dia tuh selingkuh mas soalnya sejak SMA ya kan kamu satu SMA tuh dia suka banget tuh gonta ganti cowok apalagi selingkuhin cowok lain kan aneh tuh kan nah jadikan kebiasaan sampai tua gitu Mas makanya aku curiga dan mereka juga pegangan tangan kok Heri kak jujur aja deh nanti aku bilangin sama suami kamu kalau kamu itu selingkuh kamu mau bilangin ke suami aku kalau aku selingkuh mana buktinya jangan asal seuzon doang kamu dasar kamu ya Udahlah suami aku nggak bakal percaya kalau aku selingkuh ini cuman temen doang kok aneh kamu eh oke aku akan cari buktinya dan aku tahu kok gimana letak bukti itu itu ada di CCTV disini kamu aku pikir disini enggak ada CCTV aku bisa jamin CCTV itu bisa mengetahui kamu kalau kamu itu selingkuh tuh CCTVnya disitu tuh lihat CCTVnya di situ Aduh gawat banget nih kenapa bisa ada CCTV disitu Aduh gimana nih pasti CCTV itu nyalakan dan itu bisa membuat aku ketahuan gimana nih apa aku jujur aja ya dan aku bakal bujuk Rina biar nggak bilang ke suami aku nanti kalau suami aku marah kan gawat suami aku kalau marah kan kasar banget banget orang yang suka bentuk-bentuk aku dianiaya dibunuh gimana lagi Aduh CCTV itu bisa kali ya tadi ngerekam kemesraan aku sama selingkuhan aku ya udah deh aku jujur aja sama Rina aku bakal bujuk dia biar dia nggak bilang ke suami aku kalau misalnya aku selingkuh bisa gawat nih bahaya jadi gimana mau bohong atau jujur nih itu udah ada CCTV jadi aku bisa bilang sama mbak-mbak kasirnya kalau bisa lihat CCTV itu nanti aku rekam rekamannya terus aku kasih tahu sama suami kamu iya ini yang di samping aku ini selingkuhan aku tapi tapi aku mohon jangan bilang sama suami aku ya aku takut nanti kalau dia marah ya kalau tahu aku selingkuh dia bakal bentuk-bentuk dan aniaya aku dan anak aku jadi aku mohon kamu jangan dia bilang ini semua sama suami aku aku takut banget suami aku itu tangannya kasar banget suka mukulin aku kalau dia marah banget aku mohon ya please kamu jangan bilang ini semua sama suami aku kamu nggak tega kan aku nggak bakal bilang sama suami kamu tapi ada syaratnya kamu harus turuti syarat yang aku mau ini apapun syaratnya aku turutin deh tapi jangan yang aneh-aneh ya kamu bilangin sama anak kamu jangan pernah buli anak aku lagi suruh tuh anak kamu dididik anak kamu ya aku nggak mau anak aku pulang-pulang sekolah itu sedih gara-gara anak kamu itu buli anak aku jadi bilangin ya awas aja anak kamu masih ngebully anak aku bakal bilang sama suami kamu inget kamu iya iya aku janji aku bakal bilangin sama anak aku kalau jangan ngebully anak kamu lagi iya iya aku minta maaf ya dan inget aku bakal sewa bodyguard suruh pantauin anak aku setiap di sekolah biar tahu anak kamu masih ngebully anak aku atau enggak ngerti kamu iya iya aku bakal bilangin kok sama anak aku kalau jangan ngebully anak kalian lagi aku janji sayang kamu jangan marah lagi yang penting anak sirinkah itu nggak ngebully anak kita lagi jadi kamu nggak perlu khawatir ya iya mas sebenarnya aku nggak mau sih urusin keluarga sirinkah itu nggak penting banget ini nih aku terpaksa nih urusin urusan mereka karena aku mau ngancam dia untuk bilangin ke anaknya jangan buli anak kita lagi itu sebenarnya tujuan aku mas nggak ada yang lain kok jadi kalau misalnya suaminya marah kerapa sirinkohan itu aku nggak peduli yang penting anaknya nggak ngebully anak kita lagi itu aja sih yang penting aku nggak mau kalau misalnya anak kita itu dibully iya aku tahu kok tujuan kamu itu kamu mah mana pernah kalau nggak ada kepentingan kamu mana pernah urusin keluarga lain ini kan ada kepentingan doang kan makanya kamu urusin urusan mereka ini demi anak kita juga jadi biar anak kita aman biar nggak dimuli lagi sama anak rinka kawan kamu itu nah yaudah yuk kita kita makan aku udah lapar nih